Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Mirachel Fashion Hari ini kita akan berbincang-bincang asik nih dengan seseorang Siapa ya? Yuk kita langsung panggil aja Miss Miriza Rachelin Halo Halo, gimana nih kabarnya? Kabar baik, gimana Fe kabarnya? Saya baik juga, makasih udah datang kesini ya Oke, seperti yang kita tahu ya guys Jadi Kak, Miriza ini adalah founder dari Mirachel Fashion Ya betul Kalau boleh tahu nih Mirachel sendiri udah berdiri berapa lama sih? Mirachel ini di tahun 2022 ini akan masuk ke 7 tahun Jadi kita mau anniversary yang ke 7 di bulan Februari Wah, udah cukup lama juga ya? Ya, puji Tuhan udah lumayan ya 7 tahun ya Nggak kerasa juga sih udah 7 tahun ini Oh, berarti 7 tahun tuh udah cukup lama ya Kira-kira ini nanti ada rencananya mau bikin acara apa nih? Anniversary Oh iya, kebetulan bulan ini anniversary ya Jadi kita akan bikin event Jadi dari mulai ada lomba fashion online Kemudian ada workshop Ada vision show virtual juga Di tanggal 26 Februari 2022 Jadi temen-temen bisa lihat Mau datang workshopnya boleh Ke tempat kita, ke studio kita Mirachel kebetulan juga Ya, bulan ini kita buka cabang nih Gitu di Ororo Dowo Jadi selain di Blinding ada di Ororo Dowo juga gitu Jadi workshopnya kalau temen-temen mau datang bisa Mau lihat fashion show-nya juga bisa gitu Mau ikut lombanya berhadiah 20 juta rupiah Bisa banget juga gitu Jadi temen-temen bisa lihat langsung di Instagramnya Mirachel Jadi di Instagram Mirachel nanti akan ada informasinya Tentang lombanya, tentang anniversary-nya seperti itu Wah banyak banget ya acaranya ya Itu kira-kira kalau mau ikutan lomba Bayar gak sih atau lihat fashion-nya gitu gitu Oke, jadi dari acara lomba fashion online Yang saat ini juga sudah berlangsung Jadi kalau temen-temen mau ikutan Langsung ikutan aja Karena batas akhirnya adalah tanggal 19 Februari besok Dan itu free Free, temen-temen gak perlu bayar biaya pendaftaran Dan hadiahnya total 20 juta rupiah loh Gitu, untuk 5 orang pemenang Nah, jadi di lomba ini Temen-temen cuma bikin aja video Yang berhubungan dengan fashion apapun itu Mau tentang desain, mau tentang buat baju misalnya Atau mau tentang remake misalnya nih Atau mix and match Nah, itu kan semuanya berhubungan sama fashion tuh Itu temen-temen boleh Apapun itu ide yang kalian ada terlintas di pikiran kalian Buat aja Langsung share di feed kalian Dan kirim ke WA Mirachel Setelah itu ikutin langkah-langkah yang ada di Instagram Jadi kayak nge-tag siapa misalnya Terus habis itu nge-tag berapa orang gitu Diikutin aja Itu nanti sudah langsung resmi gitu Nah, temen-temen tinggal daftar aja Selain ini ya Selain ke-post juga temen-temen perlu daftarin Ke S.T.ID Garis miring Lomba Mirachel 2022 Jadi kalian daftarkan nama kalian di sana ya Terus habis itu ke Instagramnya apa Kayak gitulah ikutin aja Nggak usah bayar Jadi cuma ngisi itu Kemudian kalian post hasil karya kalian Tag kami Kirimkan hasil karya ke WA kami Supaya kami bisa share itu ke Instagram Mirachel Dan bisa mendapatkan Pemenang favoritnya Nah, jadi kan temen-temen pengen nih Aku pengen supaya dapat jadi juara favorit gitu Tinggal kumpulkan aja likes dari Banyak temen-temen kalian Ayo likes nih punya aku gitu ya Kalian share punya kalian Kemudian minta temen-temen likes Likes terbanyak akan menjadi juara favorit Wah, menarik banget ya Udah acaranya gratis Kalian masih dapat hadiah lagi Kira-kira nanti acaranya Atau rondonya tuh kira-kira Gambarnya seperti apa sih Kak? Boleh di spill dikit nggak? Oke Untuk tanggal 26 besok ya Oke Jadi tanggal 26 besok Hari Sabtu Jadi di weekend nih Kalian bisa Punya waktu yang lumayan mungkin ya di weekend ya Untuk bisa mampir ke tempat kami Di Studio Mirachel Di Belimbing Dan juga di Ororodowo Nanti akan ada workshop di sana Workshopnya juga free loh Jadi kalau buat temen-temen yang Selama ini mungkin pengen tahu tentang fashion Nggak Nggak tahu apakah aku bakal suka atau enggak gitu Temen-temen boleh ikut workshop ini Ini free tapi harus daftar dulu gitu ya Karena memang tempatnya terbatas Karena ya kebetulan juga Ini kita masih dalam masa pandemi Jadi kita nggak mau rame-rame Takutnya nanti beresiko ya Jadi di sini kita batasin Sehingga ada jam-jam tertentu gitu loh Jadi temen-temen bisa daftar di jam tertentu gitu Nah Temen-temen yang pengen ikutan workshopnya Karena harus daftar Karena tempatnya terbatas Kemudian Selain workshop Kita akan melanjutkan dengan event virtual fashion show Nah Kenapa kalau kita bikin virtual gitu ya Ya karena Balik lagi Masih pandemi Dan kebetulan juga naik ya ini Pandeminya naik Semakin naik Jadi ya kita khawatir kalau Bikin event nanti habis itu Ada yang ketularan di situ Waduh itu jangan sampai Sehingga kita bikin semuanya itu virtual Nah di fashion show ini Kita akan memamerkan hasil karya dari murid-murid kita Dari program basic sampai ke advance Jadi kalau temen-temen mungkin penasaran Gimana belajar di program basic gitu Apa yang diajarkan di program basic Apa yang diajarkan di program intermediate Apa yang diajarkan di program advance Bahkan kita juga akan menampilkan Hasil karya murid itu yang digital Jadi digital itu kita bisa bikin dari awal Desainnya Tainnya Motifnya Sampai Patternnya itu kita print secara digital Jadi semuanya menggunakan media komputer Hanya jahitnya saja yang pakai tangan manusia tentunya Kayak gitu Jadi cukup unik Karena digital ini Ya meresal jadi salah satu pionir di Malang Belum ada digital pattern making di Malang Sampai saat ini kita sudah pionir dari tahun 2019 Seperti itu Jadi ya harus nonton sih Kita akan live kan juga di Instagram dan Youtube Jadi temen-temen bisa lihat kalau Mungkin jam itu gak bisa gitu ya Kalian bisa lihat lagi juga nanti di Instagram dan Youtube Kayak gitu Tapi kalau Instagram live nya harus hari itu ya Harus jam itu gitu ya Jadi jangan sampai ketinggalan Live nya meresal Virtual Vision Show tanggal 26 Februari 2022 Jam 4 Eh sorry 15.30 Jam 3.30 sore Gitu Wah gila Caranya banyak banget dan pasti menarik ya Apalagi ada workshopnya yang pasti educated banget ya Untuk fashion entusias Dan ternyata tadi Dengar ada cabang baru ya di Oro-Oro Dawo ya Itu bisa kasih tau gak sih Kayak location tempatnya itu Nanti ada di cantumin gak sih Kak? Oh iya Kita akan cantumin di sini Jadi kita ada dua cabang ya Yang pertama adalah di pusat di Blimbing Laksda Adi Sucipto Laksda Adi Sucipto 190 Malang di Blimbing Yang kedua ada di sini juga nih di bawah Yaitu di Oro-Oro Dawo yaitu Anjas Moro 48 gitu Jadi deket sama pasar Oro-Oro Dawo Masuk ke jalanan Jasmoro Ada di jalan utama itu Gitu Temen-temen bisa lihat ada pelangnya kok Ada pelang sama Apa nih Spanduk Ada Spanduk Temen-temen cari aja Meresel gitu ya Kalau lewat situ cari tuh Ada di kanan jalan Kayak gitu Jadi gampang ditemuin ya Kayaknya tempatnya ya Dan kayaknya setelah tinggi sebanget Di tengah kota ya Kak Kan ini Meresel udah tujuh tahun nih Kira-kira apa harapan Kak Meresel Meresel sendiri untuk Meresel Oke untuk tujuh tahun Kita sih gak menyangka sudah bisa tujuh tahun Karena dimulai di tahun 2015 Dan kita tidak berpikir kalau akan Maksudnya Kita hanya menjalankan apa passion gitu ya Karena kan waktu berdiri Jadi saya sendiri ditemani dengan beberapa rekan Yang akan menjadi tutor gitu ya Jadi saya bersyukurnya adalah Di Meresel ini Timnya itu selalu support gitu loh Jadi Dengan tujuh tahun ini aku berharap Tim kita ini semakin berkembang Apalagi dengan cabang yang juga ada lagi ya Kita juga pengen buka cabang di kota-kota lain Nantinya Ya ada beberapa Nanti kalau ada cabang kita akan info-kan lagi Karena ada kemungkinan kita akan buka di kota lain Dan kita kepengen Kedepannya Meresel ini bisa semakin Menjadi sekolah yang kompeten Menjadi jujukan Daripada Pecinta fashion Yang kepengen tahu tentang fashion dengan benar Karena Banyak sekali orang berpikir fashion itu mahal Ya Banyak berpikir fashion hanya untuk kalangan tertentu Di Meresel kita kepengen Semua orang itu bisa belajar fashion Makanya di Meresel itu banyak sekali program Yang mulai dari harga aja Mulai dari 500 ribu per bulan aja Itu ada gitu Sampai yang advance ya Itu juga ada gitu Jadi levelnya pun kita berjenjang Kemudian dari harga kita sudah Kemas dia se efisien mungkin Kayak gitu Supaya semua orang itu Bisa belajar fashion yang benar gitu Gak hanya terpaku dengan Stigma-stigma Fashion mahal Fashion hanya untuk orang tertentu Tidak Kita pengen patahkan itu Makanya slogan yang Meresel adalah Fashion is for everyone Karena fashion itu Sebenarnya adalah bagian dari kehidupan manusia Semua orang berhak untuk belajar fashion Kayak gitu Wah keren banget nih Oke sebelum kita tutup Kira-kira ada pesan gak sih kak Buat teman-teman kita yang Ada fashion di dunia fashion Tapi mereka itu masih belum Berani untuk mulai Kira-kira ada pesan gak sih Untuk mereka Oke Kalau banyak sekali kita temukan Murid-murid yang sudah kita tanganin Dari tahun 2015 Ya tentu sudah ada ratusan murid Ya kita Pernah ngobrol gitu ya Kadang-kadang memang ada ketakutan Ketakutan tuh ada banyak ya Ketakutan dimulai dari belajarnya Atau ketakutan memulai usahanya Atau bahkan ketakutan untuk Aku Kira-kira Punya bakat tidak gitu Jadi ada kekhawatiran Yang Sebetulnya itu Tidak perlu menjadi kekhawatiran Selama kita memiliki pengetahuan Solusinya Kalau kita takut Kita harus belajar Karena Ya ada istilahnya Orang untuk menjadi mahir Harus belajar 10.000 jam Itu betul Karena kalau kita tidak pernah Mencoba untuk Jadi Dimana kalau kita Memulai Kita juga harus Mengerti dulu Apa yang mau kita pelajarin Kita ini Misalnya nih Mau terjun ke dalam bidang fashion ya Nah mungkin kan awalnya Aku gak tahu apa itu fashion gitu ya Sama seperti Mungkin kalau teman-teman lihat video Video dari Video ku yang sebelumnya ya Tentang Aku sendiri belajar fashion terlambat gitu ya Di tahun 2000 Baru usia 22 tahun Aku belajar fashion Jadi mungkin Bagi banyak orang itu terlambat Karena banyak orang 22 tahun Itu sudah kerja gitu loh Dan aku baru belajar fashion gitu kan Tapi Apakah aku takut Ya pasti ada ketakutan Karena kan belum belajar Waktu itu Belum ngerti Fashion itu bagaimana Tapi aku suka gitu Jadi ada Dalam diriku adalah Aku yakin dulu Aku suka gitu loh Ada Fashionnya Aku passion Aku suka sama fashion Aku pengen belajar Nah kemudian Belajar Belajar supaya apa Supaya aku mengerti Menguasai bidang itu Setelah aku menguasai bidang itu Tentunya menguasai Kayak tadi bilang Butuh 10.000 jam Untuk kita bisa mahir di bidang itu Ya betul Makanya kita harus sering berlatih 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 Baru kita mungkin akan bisa memikirkan Aku mau usaha di bidang ini gitu Jadi kalau Di awalnya Kita sudah punya Mimpi Aku punya mimpi Suatu hari Aku punya bisnis di bidang fashion Tentu kita harus berusaha Menjalankan supaya mimpi itu terjadi Tidak hanya berpikir mimpi itu Pasti akan terjadi tanpa melakukan sesuatu hal Ya kan Maka dari situ Kita mengusahakan dengan Lakukan proses yang benar Yaitu kita Menguasai dulu bidangnya Kita belajar Usahakan Kita bisa mahir di bidang itu Yaitu dengan tadi itu Kita berlatih terus Berlatih terus Kita mencari tahu Misalnya nih Kesulitan di bidang apa Kita cari solusinya Kesulitan di hal apa Kita cari lagi Seperti itu Maka kita akan Lebih mahir tentunya Dari hari ke hari Lebih mahir Sehingga saat kita Terjun di dalam bisnisnya Kita tuh sudah ngerti Kita tuh menghapain memang gitu Jadi kalaupun mengalami kesulitan Di bidang itu Kita udah Mengerti Karena kita Pernah Paling enggak itu Tahu Ceritanya Kalau hari seperti ini Aku harus begini Kalau seperti ini Aku harus begini Seperti itu sih Jadi Tidak ada yang mahir di awal Semuanya tuh berproses Maka Tentu Kalau Kalian merasa Aku kok enggak pede Aku kok Kayaknya enggak bisa ya Aku bisa enggak ya Gitu ya Ya balik lagi sih Teman-teman harus Belajar dulu Teman-teman harus menguasai Paling enggak Terus berlatih Dari situ Maka teman-teman Aku yakin Ketidak percayaan diri itu Akan lama-lama memudar Dengan sendirinya Karena kalian Yakin Aku punya skill Di bidang ini Seperti itu Makanya merasa ada Karena merasa itu Memfasilitasi teman-teman Untuk Kalian belajar loh Gitu loh Karena kalian kalau misalnya langsung terjun aja ya Ya Resikonya bisa Trial error yang berulang Ya Tentunya itu menghabiskan banyak waktu dan tenaga Jadi lebih baik kalian Diajarin oleh Ya Orang yang memang sudah mahir di bidang itu Seperti itu Seperti mentor lah Bisa membantu ya Kita untuk Tahu Apa kesalahan yang Sebaiknya kita hindari Seperti itu Wah mantal Jadi buat teman-teman di luar sana yang Yang ingin sekali Atau tertarik di bidang fashion Langsung aja ya Datang ke Mirachel Makanya nanti coba deh Teman-teman Ikut lombanya Ya Siapa tahu kalian bisa menang Kalau kalian menang Kalian bisa dapat Course gratis di Mirachel Ya Kalian juga bisa tahu Bagaimana pembelajaran di Mirachel Kemudian kalian juga bisa Dapat ilmu dari situ Nah Itu tentunya Akan menjadi Salah satu apa ya Pekal juga sih Buat kita itu Untuk terjun di bidang fashion Di situ Makanya ikut lombanya Ikut anniversary-nya Ya Wah mantap sekali Aduh seru banget ya Ngobrol sama Kak Meriza ini Jadi guys jangan lupa ya Tanggal 26 Februari Kalian bisa datang aja ke workshop Atau fashion show di Oro-Oro Dowo Ya bener Ya So makasih ya Kak Meriza Senang banget ketemu dengan Kak Meriza Udah dateng Pasti disempatkan waktunya ya Ya Sama-sama Oke So guys Thank you Bye 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 bye